itu mereka sekarang sudah berani ke perempuan juga nih pura-pura membantuin aku nih sampai bawa nyelonong-nyelonong kayak gini nih ini kamu buat kamu ini istimewa Rial majnun intem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marhaban wikm selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam dan di kesempatan pagi hari ini sahabat salam berada di Jabal Rahmat tempatnya ada di pelataran Jabal Rahmat Masya Allah barokallah dan sekaligus sahabat salam akan berbagi informasi informasi terbaru terkait dengan siwasana situasi dan kondisi saat ini di Jabal Rahmat kemarin saya sempat nge-vlog disini dan ternyata banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari sahabat bener nggak kejadiannya hal seperti itu mungkin bagi sahabat yang belum pernah ke sini akan menjadi pertanyaan besar terkait dengan eh mereka-mereka yang foto-foto ya yang membajak jemaah-jemaah Indonesia dan kita saat-saat ini kita cek kembali seperti apa apakah setelah saya laporkan ke polisi masih berlaku masih banyak atau memang sudah mulai berkurang dan hari ini saya bersama Ustadz Yoga Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sehat semuanya Alhamdulillah sehat berakhir gimana nih perasaannya sudah sampai ke Jabal Rahmat kembali Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah panggil kembali ke Jabal Rahmat mudah-mudahan bisa wukuf di Arafah Insyaallah Amin 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 apa harapannya nih harapannya mudah-mudahan semuanya para jamaah juga bisa menikmati lezatnya iman dan Islam Amin ya karena betapa mulianya Mekah dan Madinah Yorok Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar sahabat salam Masya Allah dan sehat selalu sehat sekali Amin Amin dan kita akan ke ketangga sahabat nih taruh disini dulu mohon maaf karena disini kayaknya ternyata tidak berpengaruh ya mereka yang mohon maaf terburu yang apa yang membajak jamaah-jamaah yang foto-foto jamaah itu coba perhatikan kemarin kita sudah laporkan ke polisi ya saya berkali-kali sudah laporkan ke polisi tapi kejadiannya iya saya langsung laporkan ke polisi cuman sayangnya saya sudah cari polisi ini dari barusan pas ketika pintu masuk kayaknya agak susah untuk ketemu sama polisi Nah kita perhatikan di sini sahabat coba kita cek di sini dan di sini itu banyak banget ternyata sahabat di pelataran itu ternyata masih banyak banget nih ini kemarin orang-orang kemarin gimana nih tanggapnya Ustadz terkait dengan mereka-mereka yang membajak jamaah yang langsung tidak pamit langsung mengenakan apa yang ngasih surban butro lalu minta-minta uang mahal gitu untuk foto-foto di sini itu baik yang pertama yang jelas adabnya kurang baik ya tapi karena baik kita akan tamu di sini kalau dilayani dengan tidak baik yaitu sangat berpengaruh nanti kepada kepuasan kesan para jamaah-jamaah seluruhnya memang perlu ditertibkan iya tapi kita sudah laporkan ke polisi berkali-kali tapi memang kenyataannya tetap nonsense ya masih belum ada perubahan sama sekali susah memang ya baik memang perlu ketegasan mungkin ya perlu dibuat undang-undang sepertinya ya dan ada petugas-petugas khusus yang memang ada yang ada standby di sini atau askar askaria seperti di Masjid Masjidil haram begitu jadi mereka makan seget saya itu jengkel banget kalau ketemu sama mereka karena mereka itu tidak manusiawi rasanya ini ini berajar maka kita sahabatnya ayo kita coba di sini kita intifat bener enggak masih masih berkeliaran enggak dibawah ini kayaknya sudah masih banyak banget loh sahabat di bawah kayaknya masih banyak banget nih yang berkeliaran kita juga perlu ini ya perlu ada ketegasan lagi ya iya yang terkhususnya juga ini untuk petugas-petugas yang stand beris ini iya banyak sekali jamaah-jamaah yang menulis tulisan-tulisan dengan kata-kata mungkin untuk mendapatkan ketenangan tapi secara akhlak kan jelas tidak boleh kan benar iya pokoknya berbagai hal terjadi kadang di sini itu yang kita nih sahabat tuh di atas tuh banyak ternyata coba ke kalau Ustadz lewat nanti di sana pasti coba kita iya iya pura pura-pura jadi jamaah Ustadz kalau iya itu mereka mereka banyak banget dulu suaranya disini sekarang udah diterbitkan iya tapi ternyata masih ada yang perlu dikelihatkan ini para subscriber menyampaikan untuk laporkan ke petugas polisian tapi kan bingung juga bagaimana mau ngelapor sedangkan mereka itu banyak banget loh sahabat iya yang mereka tuh mereka di pelatang sekarang tuh masih banyak lagi ternyata ini tidak ada pengaruhnya kemarin sudah ditangkap sama polisi loh sahabat tapi satupun tidak ada berpengaruh nih kita kemana kita naik coba kita naik kemana Ustadz mereka-mereka ini berkeliaran nyari mangsa ini mereka juga nyari-nyari mangsa banyak sekali itu mereka nunggu itu di tempat-tempat yang memang iya memang sengaja dia itu cari kesempatan dalam dalam kesempatan dia pura-pura membantu dan pada akhirnya nanti langsung dikasih dan surban banyak jemaah-jemaah yang jadi korban nih lagi pertama kali datang ya mereka tidak tahu menangkapnya iya yang masalahnya mereka yang pertama pertama kali kalau yang sudah dua tiga kali ketika dikasih arahan udah pasti mereka akan menjadi pembelajaran pengalaman apalagi Ustadz yang paling parahnya itu kadang jemaah-jemaah yang sepuh-sepuh nah ini sepertinya perlu dikasih speaker ya speaker yang besar untuk informasikan dan ini rata-rata kan kita orang-orang Asia ini perlu ada suara seperti di Uhud atau di apa di Uhud ya karena ada suara-suara itu kan edukasi larangan-larangan ini perlu ditertipkan ini ya benar agar supaya tidak mencorek-corek atau merusak tetan yang ada di Jabal Rahmat juga dengan keyakinannya saya lihat karena ada ada keyakinan-keyakinan yang rusak sepertinya begitu sekarang ini dianggap sebagai tempat bertemunya Adam dan Hawa yaitu benar-benar nanti dia berpikiran nanti bisa langgeng ya Iya nikah hanya bisa tanpa ada masalah ya dengan menulis gitu ya sebuah ini kita di sini tidak ada bacaan doa doa khusus cukup berdoa khusus Iya cukup berdoa semoga diberikan keabadian untuk keluarga-keluarga kita sudah melebihi untuk orang yang sudah menikah Masya Allah ya Rp. Ustadz Salam nih belum hahaha oke ayo kita ke sini amin kita jalan-jalan sambil banyak sekali orang-orang jamaah Indonesia ya iya ini penting sekali untuk edukasi teman-teman semuanya di Indonesia untuk tidak merusak tatanan di sekitaran Jabal Rahmat ini iya mereka itu mereka tuh nunggu-nunggu korbannya itu saat mereka banyak sekali kalau kalau cuman lima real kadang sepuluh real masih nih masih bisa gitu dan kadang mereka itu emak bajak jamaah itu sampai ratusan real itu tak dan mereka itu senang mereka sendiri langsung main cekrek-cekrek foto-foto lalu kemudian minta duit sebanyak-banyaknya kita ke sini sahabat Iya itu memerasan banget itu makanya ini kita ke sini nih tuh mereka sekarang sudah berani keperempuan juga nih pura-pura membantu ini nanti mereka kadang tidak paham ketika setelah di selesai di foto itu minta apa minta ini ini iya iya kita cek ini kalau di pedinah kan ada yang resmi ya sepertinya ya iya benar mungkin itu itu juga salah satu masukan resmi tidak masalah ya dan ada daftar harganya tetap di sepertinya sendiri kalau memang itu tidak akan masalah masalahnya biasanya mereka itu cekrek-cekrek seenaknya sendiri dan telah print out otomatiskan banyak hasilnya mereka itu membayar harus sesuai dengan keinginan mereka gitu selera iya itu yang kadang saya bikin jengkel tapi kan mereka tidak mau satu gitu kalau itu fakta sebelumnya masih kadang mereka itu kebanyakan tidak itu fakta sebelumnya dan seenaknya sendiri apalagi yang sepul-sepul iya tapi mereka kayaknya takut loh saat itu tuh mereka itu berlari kayaknya di sini ada di video ini ya enggak ada intel mungkin karena di video ini mungkin enggak karena ada intel di sini kayaknya ada petugas ke polisi ya iya mereka tuh tidak itu tuh mereka sambil berlari-larian langsung lari nih iya tuh mereka tuh tidak mau mendekat ini karena ada intel di belakang barusan kayaknya ada intel ya itu ada polisi lah baguslah dengan hal itu kalau itu polisi yang belakang itu mungkin ya iya yang pakai topi itu mungkin bisa jadi intel ya mungkin hanya kaget juga ini sambil apa wajahnya takut sama ini iya ini di polisnya takut itu tuh tuh oh iya ternyata di sini banyak kepolisian sahabat syukurlah iya setidaknya mengurangi gitu kan yuk kita iya saya ucapkan alhamdulillah sih kalau dengan hal adanya petugas kepolisian yang berkeliling kayak gitu kan mereka lebih ketar ketir makanya mengurangi gitu kan iya iya barusan makanya di atas itu tidak begitu rami dan ternyata memang saya lihat itu mereka itu kayak ketakutan walaupun lagi foto itu tapi ketakutan iya iya karena mereka juga bisa bertugas kepolisian itu tat biasanya pakaian biasa tat oh iya iya moro-moro langsung nangkap gitu tat iya dibawah juga biasanya banyak loh tat itu tuh 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 mereka berkeliling tuh bentar gimana sudah naik ke tundung nah nah gak 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 udah udah assalamualaikum nah ini juga nih terus terus ditarik itu dibawa kemana tuh ini mau dibawa kemana nih orang nih ini udah buat di foto berkali-kali coba kita kita intip mereka ini mau dibawa kemana nih Sahabat Nih Udah foto-foto berkali-kali Tuh Mereka Di bawah naik loh sahabat Di bawah naik loh Ini Ini juga nih sahabat Ya Allah yang sepu-sepu nih Sampai bawah nyelonong-nyelonong kayak gini nih 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 Kok mau ya Udah sepu-sepu banget Kita tarik semua itu bertiga itu Tuh Kita intip kesana sahabat Kita turun dulu Aduh Kita lihat intip Berapa bayarannya dia itu Jod kan Do open Iad 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 Taman teman-taman. Tiapa 시작? Tiapa Bu falanya Bagaimana... Taman taman rial. Taman. Petar części secara kembapasi kepada Repangan Tidak lagi. Tidak mend reichtir. turun ini Pak ini Pak dia minta 100 real coba bayang goblok dia itu majinan ini saya tahan saya tahan minta 100 Rp100 Rp500.000 ngapain cuman foto ya 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 bahwa tiba jemaahnya itu banyak dibawa ke sana tuh itu jemaahnya Pak Pak Ustadz itu diri di sana banyak ketiga orang tuh dibawa juga tuh ya 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 dimintanya sampai 500.000 goblok banget orang iya ya Pak jangan ulangi lagi hati-hati Pak banyak Pak di luar Pak tuh kejadian ini bener-bener kayaknya seperti ini mereka itu menyelinap dari belakang sahabat setelah mereka di sana apa di sana itu di apa di di cegat oleh polisi tuh yang sepuh-sepuh baru mereka sadar saat ini dibawah loh sahabat menyelinap dibawah itu apa nyelinap dari kejaran kejaran polisi melewat dari belakang sahabat di tempat sepi-sepinya dan mereka itu ketika apa mengularin duit tuh senangnya sendiri dia minta 100 Rp500.000 loh sahabat coba orang jemaah yang sepuh-sepuh itu diminta 500 rp kebayang dia kan beliau tuh nggak tahu langsung apa apalagi dia ketahuan kan buka duit gitu apa buah buka buka dompet isinya ada duit ratusan itu seneng banget lio untung barusan ketangkap basa dengan saya kalau tidak udah pasti itu dibajak habis-habisan itu jemaah yang sepuh itu pokoknya hati-hati sekali lagi hati-hati jangan sekali-kali mau di dalam bentuk apapun itu karena bisa saja itu adalah apa pemerasan kepada para jemaah oke terima kasih saya ucapkan untuk sahabat dan sahabat semuanya yang sudah menyimak layangan video ini sampai selesai berlaku untuk kalian semua semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT diberikan panjang umur yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya yang punya hutang semoga Allah menasih hutangnya dan semoga Allah mudahkan langkahnya dan kebaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh